Kembali di Net24, sebelum mengikuti Kongres PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri kunjungi makam ayahnya di Blitar, Jawa Timur. Melalui sekjen PDI Perjuangan, Megawati berkukuh tetap memimpin PDI Perjuangan periode 2012 hingga 2020. Dalam guyuran air hujan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri berziarah ke makam Insinyur Soekarno di Blitar, Jawa Timur. Dalam kunjungan ke makam proklamator RI selasa siang ini, Megawati didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat, serta pelaksana tugas sekjen PDIP, Hasto Krisyanto. Setelah melakukan doa bersama dan melakukan tabur bunga di makam ayahnya, Megawati akan bertolak ke Pulau Bali untuk mengikuti Kongres PDI Perjuangan, 8 hingga 12 April mendatang. Dalam Kongres tersebut, Megawati dipastikan tetap menjadi Ketua Umum Partai berlogo banteng bermuncong putih. Pada pelaksanaan program partai, maka seluruh peserta rakernas keempat saat itu meneguhkan keputusan politiknya untuk menjadikan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum CBP PDI Perjuangan pada masa bakti 2015-2020. Salah satu agenda dalam Kongres di Bali nanti adalah pelantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai. Walaupun hampir 20 tahun dipimpin Megawati, Partai Pengusung Presiden Jokowi ini tetap melakukan regenerasi di dalam tubuh partainya. Regenerasi saya rasa PDI Perjuangan sudah melakukan regenerasi yang cukup dahsyat ya, menempatkan kader-kader mudanya di hampir seluruh posisi yang ada di Republik ini. Walaupun 10 tahun berada di luar pemerintahan, sejak itu juga sudah dilakukan regenerasi oleh Ibu Megawati. Jadi menurut kami regenerasi di PDI Perjuangan sudah dilakukan dari 10 tahun yang lalu. Kongres PDI Perjuangan yang akan dilangsungkan di Denpasar, Bali, rencananya akan dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo. Kongres ini juga akan dihadiri oleh petigi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Eko Nugroho, Tia Sadinda, melaporkan untuk NET.